Rumah Lesti Kejorai guys, ngeri Oh iya, baru iya, iya Oh, iya Ih, beda, lanjir Kan ada Danau Toba ya, di depan tuh Dan ada perkumpulan pemuda ya, tuh Di depan sana Sedang ngobrol ke Nsis Kae, kayaknya guys Dan ini, bagus ya Diukir dengan patung dewa ya, ini Gak tau dewa apa ya Oke, Assalamualaikum kawan semuanya Nah, kali ini saya seperti biasa ada di Cimanggu Bangkrut ya Tuh, wah Cimangkrut guys Entah, kenapa ya ini Bangkrut, saya tidak peduli guys Nah, kali ini saya akan ke, ini ya, ke daerah Cipelah Tepatnya ke Curugtilu guys Cuman, bukan Curugtilu yang ini ya Yang Curugtilu wisata kan ini mah ya Bukannya, ini mah Cipelah dekat setambur Anu Opep, parah dengan guys Viral, nah Tik Tok Langsung sajalah, daripada kita banyak bacot Basa-basi busuk terguna Nah, let's go Nah, kita berada di Jalan Ranca Bali ya Dan ada yang lagi Ngecerot gun guys Alias menikah ya Tuh, sung kawin Ngeri ya Tuh, dan mobil rentalannya Sangat banyak Nah, di depan sana PT Pengebunan Nusantara ya Kebun Ranca Bali yang sudah tidak aneh dan tidak asing lagi ya Tuh, wow Jalannya seperti ini Berhubung libur panjang Merennya jadi hitir Ada pinu guys Tuh Plat B, plat A Trot aja Kita susul guys Lanjut banget ya Siada pertigaan Kita belok kanan ya guys Tuh Seperti biasa ya Info yang basi ya Belok ke kanan Ke Cipelah Dianjur ke Rumah Lesti Kejorai guys Ngeri Nah, disini guys Dan banyak Kukai-kukai ya Entah itu Orang mana ya Kukai Tuh, jalannya Sudah dibatah ya Sudah dibatah bulung Jadi, jalannya Sangat Layak sekali Jadi Juru Silo I'm coming Kau nama Trot Charging Teka kamera Goblou Gadi Kareka pencet Biu Nah, kita sudah Sampai di jalan Utamanya ya Yang ke Mau Ke Canyur Selatan Nah, beginilah Luasan Ana Sepandang Sepandang Alias Kerante Menung Dan Semoga Sajalah Kedepan Cerah Supaya Lebih Bisa Maksimal Menikmati Alam Yang Hakikinya Guys Mantap Lah Luan Allah Kita Sikit Saja Nah, kita Sampai Di ATM BRI Ya Tuh Satu Satu Dan Disini Kawasan BBWS BBWS Citaru Dan Ini Masjid Masjid Nah, kita Mencari Warung Nah, kita Seperti Biasalah Ngopi Soalnya Di Macan Guys Kita Ngopi Dulu Ya Guys Setelah Selesai Ngopi Kita Langsung Di Skip Ya Nah, kita Di Jalan Naonet Cipela Cianjur Dan Kalau Belok Kiri Kita Bisa Kampung Koi Manawi Aya Orang Kampung Koi Selamat Datang Di Kampung Koi Desa Suka Resmi Guys Cuman Kita Ngambil Jalurnya Lurus Saja Tuh Wow Dan ada Ibu petani Lagi Jauh Jauh Ini Jalannya Alhamdulillah Lurus Ulin 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 Boss Tuh Guys Jalan Cipela Cianjur Seperti Ini Lurus Saya Nama Guys Dan Motopro Tengah Terkenal Stefano Sanjaya Pernah Kesini Mantap Beda Ada Danautoba Di depan Tuh Nautoba Ngeri Pokoknya Auto Menikmati Alam Tentuin Dari Dari Sare Wae Dima Hanya Sare Libur Sare Hari Biasa Gawe Mudah Target Hanya Dari 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 alam ya bersalawat di alam yang indah baring opi op kita berada di jalan lembah yang super genangan ya guys enak anjir tuh guys perjalanan ke Curugilu Curugilu Cipela yang sangat dewa sekali ya pemandangannya dan kalau ke kiri kita bisa ke kampung super terkecil ya yang dimana saya juga pernah dulu bisa cek aja ya videonya di bawah yang ke kampung campaka guys tuh kita kesini aja ya wow dan sangat speed sekali dan disana ada pemuda ya yang sedang curhat masalah keunggupan ya dan wei cerah tuh guys kita review masya Allah sebagian cerah sebagian yuk ya soalnya ini semalam udah hujan guys mungkin jadi masih suasana netik yuk itulah sepaneng para ngocokr ya dan yang PMO berat harus banyakin bulian asli ya disi cafe cager guys tuh anjir ngali ini pindahan alam ciptaan Tuhan tuh dan di depan sana anjir ya Prabowo Gibran ngeri anjir nah kita sampai ke jembatan ya tuh guys dan airnya cukup gede ya deras wow wow anjir tinggal cain ngeri anjir erang asli kita turun dulu ya anjir dipersilahkan ya yang arah LH slot bisa loncat kesini guys tuh banyak batu langsung meninggoy pokoknya malah dan ada perkumpulan pemuda ya tuh di depan sana sedang ngobrol ke nsis kayaknya guys tuh wow edan anjir musim hujan guys ih Pak Lawur pokoknya ini putus cinta ini katinggang lopema untuk deket-deket ini karyal Pak Lawur juga kayak ngagajlang pas ingat kenangan ceret asli ya let's go nih seger asli ini gak jalannya mulai menurun ya guys ih edan anjir itu lembah nah guys super halus gitu iya dan disini jalannya emang sedikit butut ya cuman ya tidak terlalu parah secium cuman dikit dan perjalanan sekitar 3,5 km lagi ya 15 menitan lah guys kalau cepat mas 10 menit bisa tuh dan ada bocil aww ya bocil ef-ef dan disini terus ya menurun yang tidak bisa kemana-mana ya karena keadaan kalau pekerjaan semoga terhibur saja ya dengan video jalan-jalan ini touring virtual guys bocil ff bos nah guys kita lanjut lagi dan jalannya dari tadi menurun selangatnya aja yang tidak menurun harus ekstra hatai-hatai ya disini ini mah sudah mulai alami tuh guys jauh dari keramaian pokoknya dan ini tanjakan pertama ya setelah dari tadi mantap jalan halus di sawah guys itu ada kumpulan keluarga ya yang sedang ngobrol karena sekarang bikin musim libur ya libur imlek libur bil kenapa gak nanti isromiraji esah ini nanti sang baginda nabi muhammad dia memperingati penyawe garara rawe penyanyir tidak sopan nah disini manajak dulu ya tapi nganjaknya masih normal sekian oke tuh adan ting mushollah al-amana mantap lembah mantap asli guys sedana disini mas sudah mulai tidak ada kebonte guys dan ada seorang pemuda ya tuh disini udah yang ngebleng ya kita lanjut lanjut guys jalannya lihat guys sangat layak sekali ya tidak terlalu lebar tapi layak jalan kita sudah di hapit ya kudua gunung ya eh gunung kudua bukit guys itu jalan di kanan bukit itu lega anjir ngeri dan di kiri juga sama guys di tengah-tengah lembah WOP apa namanya WOP parah apa namanya WOP perjalanan 350 meter lagi terenepi woi wow wow anjir WOP parah guys itu anjir masya Allah itu diharap wih oh iya baru iya oh iya masya Allah tinggal iya oh iya atuh penuh salawati di iya cipela adalah desa di kecamatan rancabali kabupaten bandung jawa barat luasnya 1047 hektare dengan jumlah penduduk 10.228 orang merupakan desa pegunungan yang berbatasan dengan kabupaten cianjur selatan berkarakteristik sebagai daerah perkebunan dan pertanian jir mantap mantap ya bos asli eh happy see if you can catch me I'm spinning iya iya saya dah kalau buat maginya jalanan iya dari kemana di jajah ya di kamera abah ya hehehe awan saya abah saya itu ya abah Sobirin Sobirin Mbak Sobirin orang asli desa cipela menuju kerempelnya istirahat sebelum bekerja sabaraha masuk nama 5.000 5.000 sarang bapak sah api apa iyan arah ibu tuh mirah semangga atau nubadekad jalan sama sararainya sarang piasa camping apanya camping piasa seberapa nginteng-nginteng pami camping per orang per orang itu 20-an tuh nah kita coba lanjut ya guys masuk ke dalam ayo pak siap langsung dah jalannya seperti ini ya lumayan bagus dan ada uhtai uhtai uhti itu tuh ada uhti ayo langsung di beset harus motor yang bertenaga ya disini gimana tuh mantap co ingin sekali berperiaga uhti 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 jalan jalan ini rada kiri pada tinggeran dua tinggeran dua ya aman ya karena kita sudah terbiasa dengan jalan yang brutal jadi tak kiri aman lah aman ya dik aman tuh ini ternyata ada ciwi-ciwi orang jauh juga nama tuh suka ditumur dan ada dua ekor elang asli op parah akhirnya guys kita sampai juga di triwater pole nah ini curug tiga yang asli bukan yang di ranca bali kalau di ranca bali cuma imitasi guys kita ngabolok dulu ya kope ini tuh guys mantap mantap sekali kan suasananya cocok untuk berlibur bersama keluarga dan sejarah singkat berdirinya desa cipela ini mempunyai hubungan erat dengan sejarah bangsa indonesia dalam menentang kaum penjajahan perlu dijelaskan pula bahwa pemberian nama desa cipela berasal dari nama tumbuhan yaitu rotan pelah adapun cika bakal letak desa cipela sebenarnya terletak di dusun dua kampung muara disitu pula mengalir sungai yang diberi nama cipela atau air otan dan airnya super bening seperti kristal kaca yang diukir dengan patung dewa ini enggak tahu dewa apa ya dewa ngocok palingnya enggak harus hati hati-hati ya karena ini sangat terjal guys wah wah ayo ayo ah ayo nama kita ngopi lagi guys sambil udun mantapnya juga anak perjalanannya nah segitu saja ya guys video dari saya semoga terhibur bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalam wassalam wuh